Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku Pawan Maazaki Nah di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat pizza rumahan Yang rasanya enak banget, dia garing di luar tapi lembut dan fluffy di dalam ya bunda ya Nah ini cocok banget buat ide jualan, rasanya enak banget, gak kalah sama yang dijual di pasaran itu Serta untuk bahan adonannya juga gak terlalu banyak banget ya bunda Saya memakai resep ekonomis juga tapi gak kalah lembutnya bunda dengan yang di pasaran itu bunda Teksturnya juga bagus banget Ikutin terus videonya sampai selesai ya Tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk klik nombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pawan Maazaki berikutnya Terima kasih, simak terus ya Siapkan untuk bahan adonannya Di sini saya ada 200 gram tepung terigu Saya menggunakan terigu serba guna Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir Lalu 1 sendok teh ragi instan Lalu saya akan campur hingga merata seperti ini Nah kalau sudah tercampur rata Kemudian saya akan menambahkan dengan 70 ml air Air ini bisa lebih bisa kurang ya bunda Tergantung dengan kelembapan tepung itu sendiri Saya akan ulen menggunakan tangan Pastikan tangan kita sudah bersih ya Kita ulen hingga setengah kalis aja Jadi awal-awal memang lengket seperti ini ya bunda Nanti kelamaan dia juga bakal tidak lengket Nah setelah setengah kalis seperti ini Kemudian saya akan menambahkan dengan 1.4 sendok teh garam halus Kemudian 2 sendok makan minyak goreng Nah minyak goreng ini akan membuat si adonan pisah ini menjadi agak kering gitu ya bunda Tapi tetap fluffy dan lembut di dalam Kemudian saya akan ulen kembali hingga tercampur merata Pastikan minyak gorengnya menyatu dengan terigunya ya bunda ya Oh iya bunda untuk membuat adonan pisah ini Tidak perlu terlalu kalis seperti saat kita membuat roti ya bunda Jadi cukup permukaannya itu halus aja bunda Seperti ini ya Nah ini sudah tercampur rata semuanya Kemudian saya akan bulatkan Ini sudah halus permukaannya Saya akan bulatkan Kemudian saya akan istirahatkan dengan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit Tergantung cuaca di daerah kita masing-masing ya Sampai mengembang 2 kali lipat ya bunda Nah setelah didiamkan ini hasilnya sudah mengembang 2 kali lipat Lalu saya kempeskan dan saya akan pindahkan ke alas adonan seperti ini ya bunda Nah ini saya akan pipihkan Jangan lupa kita taburi menggunakan tepung terigu agar tidak lengket Nah disini saya memipihkan menggunakan gelas aja Karena lebih enak menurut saya ya bunda ya Mau pakai rolling pin juga nggak apa-apa Atau mau pakai tangan aja juga nggak apa-apa ya bunda Nah untuk seukuran adonan ini Saya akan membuat diameter 25 cm ya bunda Sesuai dengan loyang yang saya punya Ini loyang yang biasa saya gunakan untuk jualan Kita pipihkan seperti ini Jangan lupa untuk loyangnya kita oles menggunakan margarin ya Agar tidak lengket Nah ini sudah saya masukkan ke loyang Kemudian saya rapikan dan saya ratakan Agar ketebalannya itu sama ya bunda ya Nah kalau sudah rapi Kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan garpu Pinggirnya Kita diamkan aja ya bunda ya Kita tusuk bagian tengahnya aja Kemudian saya tambahkan dengan 3 sendok makan saus spagetti Saya menggunakan saus spagetti rasa boloknes ya Oh iya bunda Ditusuk itu tujuannya agar adonannya nanti tidak Menggelembung ke atas ya bunda ya Yang bagian tengah Jadi dia tetap rata dan bagus Untuk pinggirnya nggak masalah Nah ini kita oleskan Jadi kurang lebih banyaknya 3 sendok makan ya bunda ya Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan saus tomat Kita ratakan seperti ini Nah setelah rata kemudian saya tambahkan 1 buah sosis besar Nah sosis ini saya iris-iris tipis ya bunda Untuk sosisnya bisa diganti menggunakan smoked beef Kita tata seperti ini Lalu saya tambahkan dengan setengah buah tomat Kita ambil dagingnya saja Tomatnya kita potong dadu seperti ini ya Mau pakai tambahan paprika juga boleh Nah lalu saya tambahkan dengan setengah buah bawang bombay Nah untuk bawang bombaynya sendiri Ini bisa di skip kalau tidak suka ya bunda Kalau saya sih suka banget Karena kalau udah dipanggang bawang bombay ini ya Rasanya enak dan harum Kemudian saya akan tambahkan dengan secukupnya keju mozzarella ya Nah disini saya menggunakan kurang lebih 125 gram Karena semakin banyak mozarellanya Rasanya semakin enak ya bunda ya Mau pakai keju melt juga bisa Tapi kurang mulur menurut saya Nah ini siap kita panggang ya bunda Oh iya bunda Misalkan mau ditambahkan dengan daun oregano juga boleh ya bunda Atau parsley juga gak apa-apa Ini saya tadi menambahkan daun oregano Tapi gak kerekot bunda maaf Kemudian ini bisa kita panggang Saya disini manggang menggunakan wok pan Mau pakai wajan juga bisa Jangan lupa kita beri sarangan seperti ini Agar bawahnya tidak mudah gosong ya bunda ya Kita panggang menggunakan api kecil Dengan waktu kurang lebih 45 menit Mau pakai oven juga lebih bagus lagi ya bunda Nah ini hasilnya bunda Sudah saya potong-potong dan cantik banget Ini lumer banget kejunya Rasanya juga enak banget Gak kalah sama yang dijual di pasaran itu ya bunda Jadi dia teksturnya garing dual war Tapi fluffy dan lembut di dalam ya bunda Adonannya seperti ini Bisa dilihat ya bunda ya Dan ini beneran enak banget rasanya Cocok banget buat ide jualan juga Nah bunda sekian dulu ya video dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jika kalian suka jangan lupa untuk klik Tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru Dari bawah makzaki berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur suun Dadah